Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat banner atau sepanduk hood PGRI dan hari guru tahun 2022. Format Corel dan Photoshop dan desain ini saya bagikan secara gratis untuk teman-teman semua. Dan di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulang menambahkan berbagai macam efek, baik itu Corel dan Photoshop. Nah bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com. Nah disini saya bagikan link downloadnya, baik itu Corel dan Photoshop. Silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Kita buka. Desain yang pertama seperti ini. Desain yang pertama ini saya buat untuk hood PGRI. Tidak saya cantumkan hood gurunya. Disini hood PGRI yang ke-77. Nah disini saya jelaskan keterangannya. Ukuran desain 100 x 400 cm. Saya mendesain dengan menggunakan skala 10 x 40 cm. Link download Corelnya disini. Jangan lupa passwordnya ini. Ini passwordnya. Lalu font yang saya gunakan ini fontnya. Dan ini format Corelnya. Sama saya juga mendesain menggunakan skala 10 x 40 cm. Link download Photoshopnya disini. Ukuran filenya 15 MB. Disini juga saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Silahkan teman-teman baca. Lalu desain yang kedua seperti ini. Nah ini hood PGRI dan Hari Guru Nasional 2022. Seperti ini desainnya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan background disini. Juga bisa menambahkan foto disini. Silahkan teman-teman ganti saja. Sesuai dengan keinginan. Lalu link download Corelnya disini. Passwordnya ini. Jangan lupa. Di blog saja begini. Lalu kita copy saja. Seperti itu ya. Lalu link download Photoshopnya disini. Sama juga dengan menggunakan skala. Nah bagaimana cara menambahkan berbagai macam efek. Seperti shadow, outline, pada desain kita. Akan saya jelaskan di video ini. Dan juga akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Baik itu menggunakan Corel dan Photoshop. Nah sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulangnya. Dan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Baik teman-teman kita akan mencoba untuk mengedit ulang desain yang saya buat ini. Kita akan mengedit ulang dengan menggunakan Corel terlebih dahulu. Saya buka Corel. Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah jika teman-teman sudah menginstall font yang saya share di Tutoriduan.com. Maka teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini. Jadi fontnya tidak berubah. Nah kita akan menambahkan outline dan shadow pada desain yang pertama ini. Ini ukuran desainnya 40 x 10 cm. Ini ukuran skala ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan shadow untuk font dirgahayu ini. Cara menambahkan shadow sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman pilih textnya. Lalu teman-teman ke sini. Lalu pilih group shadow. Nah disini pilihnya yang flat bottom right. Nah disini teman-teman tinggal geser ke sini saja. Sesuaikan dengan posisinya. Nah ini kan shadow-nya kurang gelap ya. Teman-teman bisa menambahkan disini. Jadi 40 misalkan. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah jika terlalu keluar shadow-nya teman-teman bisa geser lagi di node hitam ini. Nah teman-teman geser seperti ini. Nah cukup ya. Nah selanjutnya. Untuk objek yang lain atau text yang lain teman-teman bisa memberikan shadow dengan cara sama seperti yang ini. Yang text dirgahayu. Atau teman-teman bisa meng-copy dari sini shadow-nya. Caranya teman-teman bisa memilih text terlebih dahulu. Maka akan ada ini. Copy shadow. Properties. Lalu teman-teman klik. Arahkan panah hitam ini ke shadow-nya sini. Maka ada shadow di sini. Nah teman-teman bisa edit. Copykan shadow-nya. Lalu teman-teman bisa posisikan lagi di sini. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy juga untuk yang di sini. Di sini. Klik lagi di shadow-nya sini. Kalau lepas kita coba lagi. Nah ada ya. Ya ini juga caranya sama. Kita pilih text-nya. Nah jika tidak tampil di sini. Option-nya tidak tampil di sini. Teman-teman aktifkan aja drug shadow ini. Maka tampil lagi di sini. Nah pilih lagi yang ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Mudah ya. Nah selanjutnya kita akan memberi outline di sini. Atau garis tepi berwarna putih. Kita pilih dulu objeknya. Ini tulisan PGRI. Lalu teman-teman bisa double-click saja. Double-click di sini. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan poin. Berapa poin untuk ukuran outline-nya. Misalkan 3 gitu ya. Lalu ini dicentang semua. Kenapa ini harus dicentang semua. Jika di sini kita besarkan. Maka outline-nya akan menyesuaikan. Ada outline ya. Kurang yang kecil ya masih ya. Kita akan tambahin lagi teman-teman. Kita akan tambah menjadi 5 deh. Kita ketikan saja 5. Lalu kita oke. Nah ini. Nah setelah kita beri outline. Kita akan tambahkan shadow. Kita akan tambahkan shadow. Teman-teman bisa meng-copy shadow di sini. Atau tekan gold-drop shadow-nya. Klik ini. Copy properties. Copy shadow properties. Klik di sini. Nah ada shadow-nya di sini teman-teman. Nah fungsi dari outline putih ini. Kita akan menciptakan desain seperti ini. Ini sudah jadi teman-teman. Nah teman-teman tinggal menambahkan gambar di sini. Nah saya punya gambar di sini. Untuk menambahkan gambar di Corel teman-teman bisa memilih menu file. Lalu import. Atau ctrl-i pada keyboard. Nah ini bisa kita tambahkan gambarnya ke sini. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Pilih gambar. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke sini. Nah gambarnya akan otomatis masuk ke objek yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Nah itu untuk desain yang pertama. Saya ke halaman berikutnya atau desain yang kedua. Nah seperti ini teman-teman desain yang kedua. Desain yang pertama itu hanya Gergahayu PGRI. Nah untuk desain yang kedua. Ini saya tambahkan juga selain Hood PGRI juga saya tambahkan Haribur Nasional 2022. Nah untuk desain yang kedua. Kita akan coba edit teman-teman. Ini juga ukurannya 40 x 10 cm. Saya akan tambahkan di sini di zoom dulu. Nah saya tambahkan outline di sini. Teman-teman bisa double click saja. Tambahkan outline. misalkan 3 saja. Warna putih di sini. Warna putih. Ini saya centang dua-duanya. Oke. Hasilnya seperti ini. Bagus ya. Terlihat ya. Ini juga caranya sama. Kita pilih 3. 3 warna putih. Oke. Ini juga sama. 3. Warna putih. Oke. Ini juga sama. 3 warna putih. Oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah jika ingin ditambahkan pada teks ini. Indonesia kuat dan Indonesia maju. Teman-teman bisa juga menambahkan outline-nya. 3 juga. Lalu. Warna putih. Centang dua-duanya. Oke. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk desain yang kedua ini. Efek yang kita tambahkan mungkin hanya. Ini outline aja. Sama menambahkan gambar di sini. Ini saya paste saja tadi. Nah ini. Kita geser ke sini. Kita akan tambahkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke sini. Nah jika teman-teman tidak ingin menggunakan background ini. Teman-teman bisa hapus saja. Dipolosan seperti ini gitu ya. Atau misalkan. Ini background-nya. Ini kan saya menggunakan. Ini. Interactive fill. Nah ini kita balik saja. Interactive fill-nya. Kita balik saja. Mungkin. Abu-abunya di sebelah sini. Seperti ya. Biar terlihat ini. Objek putihnya ini. Putihnya di sini. Kita balik. Nah seperti ini. Jadi terlihat. Ada perbedaan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan instansi. Misalkan di sini. Instansi apa yang memperingati hood. DGRI atau sekolah. Biasanya sekolah ya. Dari SD. Sampai. SMA. Atau SMK ya. Jadi tidak sama. Teman-teman tinggal menambahkan. Di atas sini. Instansi. Pemerintah. Atau. Instansi. Yang lainnya. Disesuaikan saja. Nah itu teman-teman. Cara edit ulang dengan menggunakan Corel. Sangat mudah sekali teman-teman. Nah berikutnya kita akan mencoba mengedit ulang dengan menggunakan Photoshop. Kita buka Photoshop ya. Nah Photoshop. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah untuk Photoshop. Photoshop itu saya bagi dua kelompok teman-teman. Ada kelompok text. Teman-teman jika ingin mengedit text-nya teman-teman bisa masuk di kelompok text ini. Text-nya bisa diedit ulang ya teman-teman ya. Bisa diganti font-nya juga. Lalu untuk desain. Keseluruhan kecuali text. Itu saya kelompokkan di kelompok desain. Bagaimana kita akan mulai ya. Kita akan mulai edit ulang. Nah bagaimana cara menambahkan outline di Photoshop. Nah kita akan menambahkan shadow dulu untuk tulisan jerigahayu. Di sini kita buka jerigahayu. Lalu di sini layar style. Teman-teman pilihnya drop shadow. Drop shadow. Nah teman-teman bisa atur shadow-nya. Nah misalkan begini. Lalu kita pindah angle-nya posisinya begini. Nah seperti ini teman-teman. Mudah banget ya. Jika terlalu hitam teman-teman bisa mengurangi di sini. Nah itu aja sih sebenarnya yang jenis layar style ya. Oke. Nah berikutnya. Untuk yang lain caranya sama teman-teman. Caranya sama. Nah jika teman-teman tidak mau membuat dari awal lagi. Untuk yang lain teman-teman bisa copy saja. Misalkan di sini. Jerigahayu ini kita copy ya. Kita klik kanan. Copy layar style. Lalu kita tambahkan di sini. Di tulisan ini 25 November. Klik kanan. Press layar style. Ada. Ada. Sendo-nya kan. Lalu di sini juga. Guru. Klik kanan. Press layar style. Lalu di sini juga. Yang. Indonesia maju ya. Indonesia kuat. Indonesia maju. Klik kanan. Press layar style. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman atur saja posisi shadow-nya. Nah yang ini. Untuk tulisan PGRI-nya. Itu berada di sini. Nah ini. Di layar 17. Kita akan menambahkan. Outline. Dan shadow ya. Di layar style juga. Lalu kita akan tambahkan outline dulu. Kalau di photoshop itu namanya stroke. Nah ini. Ini berwarna hitam. Kita ubah jadi warna putih. Kita akan tambahkan point-nya. Di sini saya menggunakan 10 point. Lalu tidak perlu keluar. Ini tidak perlu di oke. Teman-teman langsung saja ke drop shadow di sini. Nah teman-teman bisa menambahkan shadow. Nah begini. Lalu kita kurangin. Nah begini teman-teman hasilnya. Mudah ya. Mudah mana? Mudah korel atau photoshop? Nah untuk ini. Gambar di sini. Itu di sini ya teman-teman. Jika ini dinonaktifkan. Maka gambarnya tidak ada. Teman-teman tinggal menambahkan. Posisi gambar di sini. Nah ini kan awal mulanya begini di gambarnya teman-teman. Gambarnya awal mulanya begini. Nah. Teman-teman tinggal menambahkan gambar. Posisi menindih gambarnya. Posisi menindih. Seperti ini. Lalu teman-teman aktifkan ALT. Klik di antara sini. Di antara PGRI. Di antara layar PGRI. Dan layar insert photo. Klik saja. Maka pointer kita berubah seperti ini. Baru di klik. Nah gambarnya masuk ke objek insert photo ini. Gimana? Mudah ya? Oke. Itu untuk yang desain yang pertama. Desain tergayu PGRI. Yang ke 77. Lalu desain yang kedua. Desain yang kedua. Ini caranya sama teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan outline. Outline ya. Tinggal menambahkan outline saja. Di sini. Misalkan tulisan PGRI. Kita akan tambahkan tulisan PGRI ini. Outline. Layar style. Pilihnya stroke. Nah ini kan hitam. Kita ubah menjadi putih. Begitu ya teman-teman. Dan begitu kelihatan ya. Kecuali ada backgroundnya. Gak apa-apa deh. Begitu ya. Teman-teman bisa menambahkan berapa poin. Misalkan 7 poin. Oke. Lalu yang lainnya gimana? Caranya sama. Teman-teman copy saja. Klik kanan. Pilih. Copy layar style. Kita akan tambahkan di Indonesia kuat. Klik kanan. Plus layar style. Nah. Ada outline kan di sini. Ada outline-nya ya. Nah. Jadi begitu teman-teman. Mudah ya. Untuk lain caranya sama. Misalkan ini menambahkan di sini di guru ya. Hari guru. Hari guru. Nah di sini. Klik kanan. Pilih. Place layar style. Nah. Ada outline-nya. Kecuali. Ingin ditambah shadow. Teman-teman bisa menambahkan shadow. Akan terlihat tuh bedanya. Nah begini. Angle-nya kita ubah. Posisinya. Nah. Begitu kan. Kelihatan kan? Oke. Bisa diatur. Ini kita bisa diatur. Sebaran luasannya. Seperti ini. Gimana? Mudah ya teman-teman ya. Nah. Untuk yang ini. Yang foto di sini. Caranya sama. Berarti di layar. Desain. Yang ini. PGRI. Awal mulanya kan. Begini awal mulanya. Teman-teman. Tinggal isi foto. Besarkan ukurannya seperti ini. Baru. Klik ALT. Di antara sini. Maka gambarnya masuk. Sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah itu teman-teman. Cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop. Sangat mudah sekali ya. Dan tentunya. Cepat ya desainnya. Karena desain sudah saya bagikan. Secara gratis. Teman-teman tinggal mengganti. Dan menambahkan. Beberapa teks yang diperlukan. Seperti instansi di sini. Teman-teman bisa menambahkan. Teman-teman juga bisa menambahkan. Gambar lain juga di sini. Untuk dijadikan background. Mudah sekali. Gitu ya teman-teman ya. Cara edit ulang ya. Nah selanjutnya. Bagaimana cara menyimpan. Nah ini. Cara menyimpan Corel dan Photoshop. Siap cetak itu berbeda teman-teman. Kita akan simpan dengan Corel terlebih dahulu. Pertama. Seleksi semua objek. Seleksi semua objek. Boleh di grup. Boleh juga tidak. Pastikan tidak ada desain lain selain desain ini. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu teman-teman pilih export. Atau Ctrl E pada keyboard. Nah di sini. Di sini kita akan buat folder baru. Saya beri nama. Cetak. Nah untuk penamaan. Untuk nama file. Biasanya saya buat begini sih. Sepanduk. 1 x 4 meter. Gitu ya. Dicetak 1 lembar. MA. MA ini maksudnya adalah mata ayam. Atau diberi lubang. Saya biasanya membuatnya seperti ini teman-teman. Sebelum desain saya kirim ke percetakan. Lalu di sini save as tipenya saya pilih JPG. Jadi di percetakan tinggal cetak saja. Ini boleh dicetak boleh tidak. Select only. Jika ada desain lain. Di sini di luar-luar desain kita ini. Ini wajib dicetak. Ini boleh kita centak boleh tidak. Tidak saja ya. Sudah seperti ini teman-teman. Pilih ini. Export. Maka akan ditampilkan. Export to JPG. Di sini di setting. Di color mode. Saya pilih CMYK. Saya pilih CMYK. Karena sudah catakan. Lalu di sini. Saya pilih resolusi. Saya menggunakan. Resolusi 96 saja. Nah. Tetapi. Di sini. Ukurannya dibuat. Ukuran sesungguhnya teman-teman. Jika ukuran sepanduk kita atau desain kita 1x4 meter. Berarti lebarnya kita buat 400 cm. Tingginya menyesuaikan. Jadi seperti itu settingannya. Kita desain menggunakan skala. Simpannya dengan menggunakan ukuran sesungguhnya. Nah ini hasilnya teman-teman. Wah keren ya. Tidak pecah sama sekali. Ini ukuran sesungguhnya nih. Ukuran 1x4 meter. Wah nanti hasilnya dicatat seperti ini. Aman ya. Ukuran pennya 8,55 MB. Sangat kecil ya. Ini bisa dikirim via email. Sangat cepat sekali. Ke percatakannya. Jadi seperti ini. Sudah seperti ini. Di oke saja. Nah itu teman-teman. Cara simpan dengan menggunakan Corel. Untuk desain yang kedua. Caranya sama. Caranya sama. Nah berikutnya kita akan menyimpan dengan menggunakan Photoshop. Nah disini saya Photoshop. Saya akan menyimpan yang ini saja. Desainnya ini. Desain ini kita besarkan dulu. Kita besarkan dulu ke ukuran sesungguhnya teman-teman. Desain kita ubah ke ukuran sesungguhnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya pilih menu image. Lalu teman-teman pilih menu image size. Nah disini. Disini kita menggunakan resolusi. Disamakan saja dalam jenis Corel 96. Resolusinya. Lalu disini. Kita ubah ke senti. Nah disini kita masukkan ukuran sesungguhnya. 4 meter itu berarti 400 dalam senti. Tingginya menyesuaikan. Lalu di oke. Maka desain kita akan dirubah. Ke ukuran sesungguhnya ini. 1 kali 4 meter ini teman-teman. 1 kali 4 meter. Aman ya. Oke. Hasilnya gak masalah. Aman. Sempurna. 1 kali 4 meter. Nah sudah seperti ini. Sudah dibesarkan ke ukuran sungguhnya. Lalu kita akan simpan. Pilih menu file. Pilih save as. Kita akan simpan ke folder cetak. Lalu disini formatnya kita pilih jpg. Samakan. Lalu disini saya pilih. File nya. 1 kali 4 meter. Dibedain ya. Nanti tertindih. Misalkan. Satu lembar. Ini saya pisah saja. Semakin sepasi. Gini. Lalu diset. Nah disini teman-teman diminta untuk mengatur kualitasnya. Nah jika kita buat full. Berapa? Maksimumnya 12. 13,3 mega. Besar apa? Kecil. Besar ya. Tapi ini bisa juga dikirim di email ya. Nah ini kita kecilkan saja jadi 11. Berapa ukuran file nya? Nah 9,5 mega. Oke cukup. Ini ya. Hampir sama dengan yang di Corel. Lalu kita OK. Nah kita lihat teman-teman. Hasilnya. Hasilnya gimana? Nah ini hasilnya teman-teman. Ini dengan menggunakan Corel. Ini dengan menggunakan Photoshop. Kita buka. Nah ini dengan menggunakan Corel. Nah ini dengan menggunakan Photoshop. Hasilnya. Bagus teman-teman. Siap cetak. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah ya. Nah itulah teman-teman. Dua desain banner atau sepandu foot PGRI dan hari guru. Siap cetak. Format Corel dan Photoshop. Semoga desain yang kami bagikan bermanfaat. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.